Atau sudah valid meskipun tidak ada confirmator dengan catatan sebelumnya sudah ada petunjuk misalkan begitu. Ini adalah materi pola candle. Jadi pola candle bukan price action. Pola candle ya pola candle. Price action itu cakupannya luas. Ya berikutnya adalah tadi sampaikan tadi adalah cat pattern. Cat pattern ini ada dua ada penerusan sama penerusan ada pembalikan atau bahasanya adalah reversal. Yang penerusan ini ada triangle. Triangle ini terdiri dari ascending dan descending. Yang kedua ada flag. Kemudian ada penand. Kemudian ada wedge. Ya ini yang paling pokok ya. Satu, dua, tiga. Penerusan. Kemudian yang reversal. Ya reversal ini ada double top, double bottom, kemudian triple top. Triple bottom. Yang ketiga adalah head and shoulder. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ya, tadi kemarin sudah kita singgung, kita tidak ada salahnya, kita sampaikan lagi. Ada triangle. Yang triangle ini ada, ada banyak. Ada dua tadi ya. Yang triangle. Yang pertama ada ascending. Yang kedua ada descending. Jadi polanya begini, kalau yang ascending ya. Saya akan coba gambarnya, biar nanti teman-teman juga bisa melihat. Ini adalah contohnya, contoh dari ascending. Di mana polanya ada tren panjang dulu, ada tren naik dulu. Ya tren naik, kemudian setelah itu dia naik turun. Seperti ini. Jadi naik turunnya gini. Ini naik. Turun. Naik lagi. Turun lagi. Ya naik. Turun lagi. Yang di atas ini menjadi support, menjadi resisten. Dia sejajar. Yang di bawah ini trennya menuju ke atas. Atau tren naik. Berpedoman pada tren awal. Ini naik. Kemudian ini menuju ke atas. Yang di ujung atas ini menjadi resisten. Menjadi area penguci. Apakah nanti breakout atau tidak. Kalau dia breakout, maka fix ini akan berpeluang lanjut naik. Bahasanya ini adalah koreksi. Yang gampangnya adalah koreksi. Area koreksi. Biasanya saya sampaikan adalah side twist itu. Ya datar. Marketnya datar. Tetapi ada kecenderungan. Yang di bawah ada kecenderungan. Yang di atas datar, yang di bawah ada kecenderungan. Jadi harus peka. Teman-teman harus peka. Melihat seperti ini. Ya dari sini, dari sini, dari sini. Kelihatan ini adalah psikologi. Wilayah-wilayah psikologi. Bayer. Di sana. Di situ dia banyak ditolak. Banyak ditolak. Maka ini adalah area psikologi yang kuat menjadi resisten. Ya ini adalah yang namanya ascending triangle. Atau naik. Triangle yang naik. Kemudian yang turun namanya descending. Di balik. Di balik namanya di balik. Ya trennya turun dulu. Ya trennya turun dulu. Kemudian yang di bawah ini datar. Kemudian yang di atas ini miring. Ya miring ke bawah. Ini namanya descending. Kejelian kita melihat pola tentu menentukan berhasil tidaknya kita. Ya jangan hanya fokus di satu candle, dua candle. Semuanya bisa dibuka secara lebar. Mana yang kira-kira nanti berpeluang di sana. Mana yang di sebelah kirinya. Yang histori itu yang membantu kita memberikan petunjuk. Kalau saya lihat misalkan. Ya ini saya contohkan lagi yang descending tadi. Yang sama modelnya. Ternyak kuat turun. Kemudian ini dianggap sebagai sideways. Ya tetapi yang bawah ini selalu datar. Yang di atas menuju ke bawah. Yang datar ini menjadi area penguji. Apakah nanti breakout atau tidak. Kalau breakout. Maka berpeluang lanjut turun. Ini adalah ascending dan descending. Kemudian berikutnya. Yang berikutnya adalah. Pola yang cat pattern yang selanjutnya. Ada triangle. Angle. Kemudian yang selanjutnya ada flag. Kemudian ada penen. Sekali lagi. Nama tidak wajib untuk kita hafalkan. Tetapi yang paling penting adalah konsepnya. Tahu konsepnya. Syukur-syukur tahu konsepnya. Hafal namanya. Flag ini adalah seperti bendera. Seperti halnya bendera. Bendera itu kan ada tangke. Ada begini. Nah di. Pattern kali ini. Kita. Membicarakan atau membahas flag ini. Flag pinen. Yang flag ini. Namanya bendera seperti ini. Ini ada tangkenya. Kemudian ada. Ya boleh begini. Boleh miring begini. Yang terpenting. Ini adalah bagian dari koreksi. Ini bagian dari koreksi. Koreksi dari mana? Dari trend naiknya. Koreksi dari trend naiknya. Bedanya kalau yang flag. Yang flag ini ya. Yang flag ini. Naik. Kemudian koreksinya dalam bentuk channel begini. Channel yang tidak meruncing ya. Channel yang datar. Kalau pinen ini panjang. Kemudian channelnya agak miring. Ini channelnya begini. mengecil. Atau mengerucut. Sama. Seperti halnya. Flag. Seperti halnya pinen. Ini. Berpotensi. Dia akan melanjutkan. Trend utamanya. Artinya berarti. Ini adalah koreksi. Abis itu. Break out. Maka ini lanjut naik. Break out. Maka ini lanjut. Naik. Contohnya begini. Saya akan coba memberikan contohnya. Apa tadi yang. Saya masuk di flag dulu ya. Di flag dulu ya. Oke. Saya coba masuk di flag dulu. Nah. Ini adalah contohnya. Yang kita perhatikan. Sekali lagi. Jangan hanya candle yang running. Candle yang terdekat. Tapi belajarlah. Kita membaca. Konteksnya secara. Luas. Sehingga ketemu. Peluangnya. Ya. Meskipun kita hanya membaca. Candle terakhir pun. Sebenarnya boleh. Bisa kok. Hanya saja. Kalau dasarnya. Kita. Sebelumnya sudah runtut. Sudah. Berurutan. Kita sudah memahami. Maka akan jauh lebih meyakinkan. Jauh lebih kuat. Keyakinan kita. Ini awalnya naik begini. Trendnya naik. Kalau kita lihat. Perhatikan ini. Trendnya naik. Kemudian. Ada. Koreksi. Atau penurunan. Nah. Sebenarnya koreksi yang paling. Utamakan disini. Sampai di separuh ini. Ya. Perhatikan ketika naik turunnya begini. Ini naik. Turun. Naik lagi. Turun lagi. Kalau kita tarik. Garis ujungnya. Garis trend. Atas bawahnya begini. Ini ketemu. 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 Maka ini menjadi. Pola. Atau. Pattern baru. Yang namanya. Flag. Ini tangkainya. Ini benderanya. Terus. Seperti apa membacanya. Ya tentu. Kalau sudah kita tarik begini. Ini menjadi resisten. Ini menjadi supportnya. Ini resisten. Supportnya. Yang kita utamakan adalah. Naiknya. Karena ini. Melanjutkan dari. Trend utama ini. Sehingga untuk. Menentukan titik entrynya. Itu menunggu dari. Breakout resisten. Baru di candle selanjutnya. Kita masuk. Buy disini. Menunggu breakoutnya dari. Resisten. Bagaimana kalau nanti. Breakout. Ke bawah. Ya sama. Kita ngikuti saja. Kita ngikut. Sel. Nanti ada pola lain. Namanya pola. Pembalikan. Pola pembalikan. Ini adalah. Flag. Yang pinen. Hampir sama. Hanya bedanya. Meruncing. Ya bedanya. Menjadi. Lebih. Mengerucut. Daripada. Yang flag ini. Kita lihat. Yang. Pinen. Ini seperti ini. Contohnya. Ya. Contohnya seperti ini. Jadi ini. Awalnya naik. Awalnya naik. Kemudian. Naik turun lagi. Begini. Nah. Naik turunnya ini. Mengerucut. Memakin kecil ya. Kemudian fokus kita adalah. Naik. Karena ini. Ternyata awalnya naik. Fokus kita adalah. Mencari. Trigger naik. Triggernya. Break out. Resistance. Ini supportnya. Ya. Kita ambilnya sesudahnya. Demikian juga. Nanti kalau break out ke bawah. Ini tidak masalah. Kita. Ambil posisi. Sell disini. Ini adalah flag. Sekarang ada satu lagi. Yang polanya hampir sama. Ya. Intinya seperti itu ya. Pola intinya seperti itu. Yang terpenting. Faham dengan. Konsepnya. Ini adalah. Pola yang hampir sama dengan. Pinet. Namanya which. Ya. Sekali lagi. Nama menjadi nomor. Sekian. Yang penting. Faham konsepnya. Konsepnya apa? Trend utamanya naik. Trend utamanya naik. Kemudian. Selanjutnya. Seperti hanya side base. Tetapi. Agak menurun. Ya. Begini. Namun demikian. Masih belum. Melebihi dari 50%. Masih berada di area. Koreksi. Atau. Retracement. Kemudian fokus kita. Karena ini naik. Fokus kita adalah mencari trigger. Naik. Triggernya apa? Sesudah break out dari. Resisten. Baru kita entry. Ya. Kita entry. Baik. Ya. Ini adalah jenis-jenis dari pattern penerusan. Yang diteruskan apa? Yang diteruskan ya trend sebelumnya. Nah sekarang ada yang namanya pembalikan atau reversal. Ya ada pola yang namanya pembalikan atau reversal. Ya reversal. Di sana ada head and shoulder. Head, kepala, shoulder, bahu. Sehingga ada kepala, ada bahu. Ini bahunya. Ini kepalanya. Modelnya seperti ini. Ya tinggal dibelak-balik. Kalau dari atas juga sama. Kalau dari atas begini. Nah begini. Ini bahu. Ini bahu. Ini kepalanya. Kemudian yang di bawah atau yang ini adalah. Garis ujinya. Garis uji untuk nanti breakout-nya. Sama dengan ini. Ini adalah garis uji. Kita lihat contohnya. Biar nanti minimal mampu untuk kita. Apa ya. Mampu membedakan. Sekarang yang head and shoulder. Ini contohnya head and shoulder. Jadi kalau naik dulu seperti ini. Ini naik. Kemudian turun. Ini bahu tidak harus selalu sejajar. Ya mungkin bisa naik sedikit turun sedikit. Yang terpenting secara visual kita melihat ada pundaknya. Ada bahunya. Ada kepalanya begini. Kemudian dimana disitu ada pantulan. Dimana disitu ada pembalikan. Ada sudutnya. Maka ini kita tarik garis. Jadi garis neckline namanya. Ya gampang-gampang adalah garis uji begitu ya. Dari pertama kan naik. Kemudian turun lagi. Naik lagi. Turun lagi. Naik lagi. Turun lagi. Nah ini adalah area breakout. Untuk menguji apakah lanjut turun atau naik. Maka harus diuji dan ditunjukkan dengan trigger yang jelas. Ada garis neckline-nya. Ada garis uji resisten. Support-nya. Kemudian breakout disana. Setelah breakout dia lanjut turun. Artinya berbalik dari awalnya naik menjadi reversal turun. Ya sebaliknya nanti misalkan dari bawah begini juga sama. Nanti disini ada garis ujinya. Dimana dia ada lekukan ada sudutnya disitu garis uji. Kalau nanti breakout maka dia lanjut naik. Dari trend turun menjadi naik. Itu namanya reversal. Sehingga kalau kita sudah tahu begini. Punya transaksi sell. Ya segera kita cut loss. Kalau sudah terjadi pergantian. Apa namanya. Pergantian trend. Maka segera di close disana. Oke. Untuk hari ini. Saya kira cukup dulu. Banyak sudah materinya. Ya biar tidak nanti jenuh. Biar tidak. Pusing juga. Kita break dulu. Kita simpan dulu materi yang lain. Untuk kita lanjutkan besok ya. Karena sudah banyak. Takutnya nanti malah. Jadi tidak memahami. Jadi tidak. Fokus disana lagi. Karena capek. Karena terlalu lelah tadi ya. Karena semakin banyak kita memandang. Semakin banyak kita mengikuti. Ya tentu ada kejenuhan disana. Karena itu. Untuk materi saya cukupi dulu. Kalau mau bertanya silahkan. Kalau mau bertanya. Tanya Pak. Silahkan. Oke. Silahkan Ibu. Masalah time frame Pak. Kalau pernah. Sepertinya infonya. Kita bagusnya itu melalui time frame. Jadi. Saya coba lihat beberapa time frame ya. Barusan Bapak info juga. Jangan terlalu banyak time frame. Baiknya bagaimana ya. Lalu. Pertanyaan kedua. Saya kan. Di H1 itu belum bisa. Apa. Menurut. Detak-detaknya gitu. Jadi begitu saya lihat di H1. Misalnya mau turun. Nanti. Bukit misalnya OP. Saya lihat detak-detaknya itu dari M1. Jadi. Melihat. Karena saya belum bisa. Belum disini detak-detaknya. Dari H1. Apa. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin juga mewakili dari pertanyaan teman-teman yang. Belum sampai. Disampaikan. Jadi masalah time frame disana. Masalah time frame bagaimana. Kalau banyak sekali yang kita gunakan. Atau bagaimana kalau nanti detak-detaknya. Kita tidak bisa memahami dari time frame tinggi. Ya jelas pasti tidak bisa. Sekali lagi. Untuk time frame yang paling pokok. D1. D1 ini bukan terus-terusan kita lihat. Kita lihat di awal saja. Di awal. Sesekali pagi. Kemudian. Kita lihat. Kita analisa. Di pagi itu apa yang terjadi. Ya ternyata. Terbentuk seperti ini misalnya. Kemudian kita lihat. Secara secara lebih kecil. Nah disana ada model trend panjang tadi. Ini panjang. Kemudian ini naik. Nah ternyata. Polanya seperti itu. Kalau ada seperti ini. Ya berarti berpeluang untuk. Mantul. Ya kecuali ini naiknya sampai di atas. Baru nanti berpeluang untuk lanjut naik. Ya sebagai simulasi saja pertama ini. Ya nanti tentu. Selanjutnya melihat di time frame yang lebih rendah. Di H1 mungkin ya. Yang penting melihat polanya dulu. Atau melihat dari peta secara umum dulu. Baru nanti selanjutnya di. Dilihat di H1. Ini untuk membaca peluang yang lebih detail disana. Kemudian kalau kita mengamati pergerakannya. Boleh saja. Pakai khas M1 yang terpenting untuk pengamatan. Dan pengamatan itu harus sudah jelas. Jadi misalkan di H1. Di H1 ini. Nah seperti ini misalkan ya. Misalkan di H1. Kita melihat tadi seperti saya sampaikan. Ini area adalah area. Resisten. Area support ya maaf ya. Ini adalah area-area support. Di mana area support ini berpeluang disana untuk mantul ke atas. Kita lihat. Ini area support. Sehingga fokus kita adalah buy. Maka di menit ke satu. Ini hanya untuk mengetahui. Hanya untuk memastikan buyer itu betul-betul sudah muncul disana. Nah kalau masih belum muncul berarti jangan ambil posisi buy. Dan ketika berada di support. Kita tidak direkomendasikan untuk ambil posisi sell. Yang kita lihat adalah untuk trigger buy. Sekali lagi. Di H1 tadi tidak ketemu. Ini ada penolakan di area support. Maka berpeluang naik. Maka fungsi detak-detak di M1. Hanya untuk memastikan buyer itu sudah kelihatan disana. Fokusnya buy. Jangan sell. Jadi biar tidak salah. Dalam pemanfaatan time frame. Di menit kecil. Di time frame kecil. Ini untuk memastikan pergerakan detaknya. Oh ternyata kelihatannya betul-betul naik. Jadi juga polanya kalau kita lihat. Oh begitu. Di sini mulai naik. Di sini mulai naik. Jadi pergerakan itu bisa kita baca di time frame rendah. Pergerakan. Oh ternyata betul-betul mau naik. Begitu caranya. Nah kan kelihatan disana. Ini menunjukkan buyer itu betul-betul muncul disana. Dari mana? Dari H1 tadi. Dari H1. Ini sudah penolakan. Maka sekali lagi. Time frame rendah hanya untuk memastikan. Pergerakan betul-betul mengarah ke atas. Begitu bu ya. Jadi biar tidak salah di dalam menentukan. Titik entry-nya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau boleh ditanya lagi Pak. Ya. Itu tadi masalah misalnya turun ya. Kalau misalnya turun kan tadi Bapak. Jari-jari kan miring. Memang terakhir ditanyakan. Tapi saya belum paham. Misalnya ada trend turun itu kan jari-jari miring ya Pak. Nah itu kan kalau break out itu kan berarti kan. Kalau break out itu setelah menembus jari miring itu. Atau kalau saya lulus. Bukan miring. Dilihat kondisinya Pak. Jadi tidak selalu lurus ya. Tidak selalu lurus. Maka saya menggambar miring itu yang menjadi support resistenya miring. Jadi bukan lurusnya. Tapi tetap miringnya. Contoh misalkan ya. Seperti ini. Ini kalau saya gambar yang ini lurus. Misalkan begini ya. Saya gambar ini. Yang ini lurus. Yang bawah lurus. Yang atas ini miring. Misalkan ya. Ya begini. Maka break outnya. Ya break out. Ini antara dua ini. Kalau yang bawah ini supportnya lurus. Yang atas resistenya miring. Break outnya ya diikut itu. Ikut miringnya itu. Ini untuk biasanya untuk menentukan. Apa namanya. Tadi di. Bendera. Kemudian triangle. Dan sebagainya. Miringnya juga dihitung. Kalau ini adalah bendera. Kalau ini bendera. Yang ini bendera. Yang ini kotak. Kalau kotak enak. Ya begini. Ya. Bukan tidak ada pergerakan miringnya. Nah begini. Karena akhirnya kan break out ini. Begitu break out. Naik lagi. Ya. Begitu break out. Naik lagi ke sana. Jadi yang break out ini. Break outnya yang miring. Bukan yang kotak. Yang bukan lurus. Ya ini tidak bisa. Tidak boleh ditarik lurus. Begini tidak boleh. Memang harus miring begini. Ini namanya. Channel. Jadi channel itu. Ditarik ujung ke ujungnya. Mengikuti dari. Dari. Pergerakannya itu. Ya. Seperti itu Bu ya. Jadi bukan ditarik lurus. Tidak harus lurus. Ya harus miring begini. Soalnya saya kalau misalnya kita miring. Itu kan sudah break out. Tapi kalau lurus dengan yang resist apa. Dengan resist yang sebelumnya. Itu belum break out gitu. Ya tidak apa-apa. Ngikuti. Kalau seperti ini. Yang ikuti polanya. Kita ngikuti pola ini boleh. Kita ngikuti polanya dulu. Ini polanya adalah pola flag yang seperti ini. Jadi yang miring ini menjadi resist yang atas. Tidak harus lurus. Tidak masalah. Karena ini adalah satu pola. Pola tersendiri. Boleh ditarik yang kita menggunakan yang ini. Resisten begini boleh. Tapi kalau kita membaca dari flag ini kan. Peluangnya lebih cepat. Kalau ini menunggu ini lama. Baru di sini. Ini baru break out di sini. Ya baru break out di sini. Ya tetap ada peluangnya. Tapi ketika sudah terbentuk pola. Maka lebih cepat. Di sini lebih cepat. Kita ambil posisi buy di sini. Dipanjang ini sudah dapat. Gitu. Ya begitu caranya Ibu. Ya Pak. Makasih Pak. Oke sama-sama. Ada lagi yang mau tanya. Tidak ini ya. Oke mudah-mudahan paham semuanya. Tinggal mempraktekan saja. Hanya butuh banyak latihan. Sekali lagi trader yang handal. Yang bisa profit konsisten. Yang bisa menghidupi kebutuhan kita. Bisa mencukupi kebutuhan kita. Dari trading itu. Tidak bisa dibentuk dengan instan. Sekali lagi. Kalau mau yang instan. Yang instan. Yang cepat dan cepat. Saya mohon maaf. Teman-teman lebih baik bisnis yang lain. Karena betul-betul trading ini. Membutuhkan satu kesabaran. Di dalam berproses. Sampai betul-betul memahami. Jika tidak sabar di sana. Ya silahkan dicoba. Yang penting saya sudah mengingatkan. Kalau teman-teman masih. Bersikukuh. Dan masih mau. Memaksa dengan kondisi yang ada. Ya silahkan. Kan uangnya masing-masing. Yang penting pengalaman yang sudah kita alami. Kita sampaikan. Jangan sampai. Teman-teman yang baru masuk. Atau yang baru rugi kecil. Tidak sampai rugi yang besar. Bahkan yang rugi besar. Tidak sampai terulang lagi. Itu intinya. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan banyak dilihat. Silahkan banyak dicoba. Karena peluangnya akan sangat besar. Ketika kita menguasai. Selamat malam. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Selamat menikmati.